Oke, MLTD Lovers, kali ini kita akan membuat pindang patin. Dapat bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kg daging patin segar, bumbu-bumbu seperti 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kunyit, jahe, lemkuas, serai yang digeprak, daun salam, cabai secukupnya nanti kita haluskan, terus potongan nanas, mentimun, tomat, daun kemangi, daun bawang, dan cabai hijau. Terus ini ada asam jawa. Nah, itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pindang ikan patin. Langsung aja kita coba cara membuatnya. Langkah selanjutnya, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Namun, di sini jangan terlalu halus, agak sedikit kasar. Masukkan ikan ke dalam rebusan air. Jika air telah mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi, beserta bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Dan masukkan juga terasi, garam, gula, dan penyedap rasa ke dalam rebusan. Masukkan juga asam jawa, serta kecap ke dalam air rebusan, aduk hingga merata. Masukkan potongan mentimun, nanas, dan cabai hijau. Bindang ikan patin siap disajikan. Bindang ikan patit. Terima kasih.